Intro Kami saat ini berada di lapangan Anggora Kota Nopan Jambatan Kota Nopan, Gampatin Meneling Natal Kami ke sini akibat banyaknya masuk protes Dan juga melalui WhatsApp, melalui inbox, melalui telepon kepada kami Terkait dengan pembangunan lapangan Anggora Yang saat ini kami lihat kondisinya sangat memprihatinkan Dimana pada tahun anggaran 2018 yang lalu Pemerintah Kabupaten Meneling Natal, Sekiu, Dinas Pemuda dan Olahraga Mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 655 juta Kurang lebih ditampung di APWD, di Pagu Anggaran Ataupun di Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Meneling Natal Anggaran Rp. 655 juta tersebut Inilah kondisinya Apakah memang Anggaran tersebut Selesai pembangunan tribun Daripada lapangan Anggora ini Kami belum konfirmasi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tapi kondisinya Sejak tahun 2018 Dan sudah pernah ditinjau oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Meneling Natal Inilah Rp. 655 juta Kalau kami memperkirakan Banyak sekitar Rp. 150-200 juta Untuk pembangunan daripada Lapangan ini Artinya Pemerintah Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kami anggap Bersama pemborongnya Atau kontraktornya Dari CPH Binsaran Kalau tidak silap kami Inilah kondisinya Padahal Masyarakat Kota Lopan Pada khususnya Sangat berharap Lapangan ini bisa dipungsikan dengan baik Tapi kenyataannya Kita lihat sendiri Rumput-rumput sudah tinggi Dibiarkan Di sana semak melukar Lapangan ini juga Saya jamin 100% Tidak selesai ini Sesuai dengan Anggaran Paling banter 30% Itu pun paling kuat Tuhan kami Karena kami melihat bangunan Kalau estimasinya Berapa Yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah uangnya ini Pada tahun 2014 Dan sisa Anggarannya Apakah memasuk Dia ke ABBD 2019 Atau bagaimana Lanjutannya Kami belum Konfirmasi Tapi akan kami lanjutkan Nanti Untuk melakukan Konfirmasi Kepada Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Yang jelasnya Pembangunan ini Kami anggap gagal Artinya Tidak sesuai Anggaran yang disediakan 655 juta lebih Dengan kondisi fisik Yang sebenarnya Dilapakan Saya lihat saja Siapapun orangnya Siapapun orangnya Mengatakan ini Benar-benar Tidak selesai Dengan anggaran Lima Ambil Lebih setengah miliar Anggarannya Hanya bangunannya Seperti ini Untuk apa Kita bangun Tribun ini Sementara kita lihat Di sisi kelilingnya juga Tidak ada perawatan juga Apakah memang Tidak ada perawatan Di Dinas Pemuda Olahraga Saya tidak tahu Tapi saat ini Karena belum Konfirmasi Tapi kami akan berusaha Untuk melakukan Konfirmasi Karena itu Saya sangat sepakat Dengan Komisi 1 DPRD Pada waktu itu Waktu meninjau kemari Sangat sepakat Ini Tribun ini Ataupun lapangan ini Jangan tribun saja Lapangan ini Harus diselesaikan Secepat mungkin Kita tahu bersama Bahwasannya Kejambatan Kota Lopan Dengan Tim Pelajar Manja Mandeling daya Yang kita tahu Bersama Bahwasannya Bibit-bibit Bola Dari Kejambatan Kota Lopan Ini sangat banyak Banyak Pemain-pemain Semak Bola Dari Kota Lopan Ini Dan di Kota Lopan Ini sering bergulir Turnamen Ataupun kompetisi Daripada Semak Bola Tapi lapangan ini Bukan ini Kalau ini Lapangannya Saya yakin Ini sudah memulai Standar Nasional Lapangan ini Berada di pinggir jalan Bencana Jalan itu Mau menjadi Jalan Nasional Ataupun Jalan Provinsi Inilah Setahu bersama Karena itu Sesuai dengan harapan masyarakat Bupati Mandeling Adal Dinas Pemuda Olahraga Ada baiknya Meninjau kembali Untuk Melanjutkan Pembangunan ini Dan Anggaran yang tersisa Waktu pembangunan ini Saya berani jamin Ini Anggarannya Tidak dibayar 100% 655 juta Tidak mungkin Begini Kondisi proyeknya Artinya Tidak mungkin Tribun ini Tidak selesai Dengan anggaran 655 juta Inilah Kondisinya Pembangunan Uang yang Sisa daripada Apa itu Melintang Pos Akan terus Melakukan Penelusuran Dimana Uang itu Apakah sudah Kembali ke Kasdaerah Ataupun Dirondokkan Dimana Kita akan Jelusui Lebih lanjut Terima kasih Jangan lupa Subscribe Malintang Pos Comment Like Dan bunyikan Lonceng Merah